Si Bungsu? Yang si Bungsu sedang di Inggris, masih menyuntaskan sekolahnya. Belum ada rencana pulang? Satu dua hari ini akan pulang, kebetulan libur dia sekolahnya. Kalau dipercepat pulangnya gimana Pak? Hah? Jangan. Jangan? Tanggal satu dari London, tanggal satu. Tanggal satu, sekarang tanggal, mestinya sudah nyampe. Mestinya, kalau sudah nyampe di sini gimana Pak? Ya harusnya sudah nyampe, tapi enggak mungkin ke sini lah. Enggak mungkin ke sini? Bawa pisang lagi Pak? Tanggal dua. Ini bawa pisang buat Bapak. Boleh tengok Pak, sedikit aja, tengok aja. Hah? Tengok aja. Ini. Ini kalau satu jam lebih dekat, selalu menghadirkan tokoh utama. Saya ingin mungkin kamera agak lebih melebar gitu ya. Ini memperlihatkan tokoh utamanya, kalau dari belakang pasti sudah bisa ketebak. Pasti, enggak usah ketebak-ketebakan lagi. Ada yang dikatakan rambut silver, rambut perak begitu ya? Ada yang dibilang silver hair, ada yang macam-macam. Macam-macam, macam-macam. Macam-macam, oke. Rambut putih. Tapi seberapa, silakan Pak, silakan Pak. Seberapa percaya diri Bapak, kalau Bapak sudah diketahui oleh masyarakat? Iya. Percaya diri. Ditahan dulu, karena kami punya bukti-buktinya dulu. Ini suara masyarakat ketika ditanyakan mengenai sosok Bapak. Ada cuplikannya berikutnya. Hatta Rajasa yang pernah saya dengar. Saya tahu tapi enggak kenal. Soalnya Hatta Rajasa itu kurang muncul di masyarakat. Hatta Rajasa kurang sih, kurang tahu. Enggak asing, cuma aku kurang mengikuti kalau beritanya beliau. Ya, saya rasa layak ya. Dia sebagai sosok pemimpin untuk di masa depan kita untuk generasi yang akan datang. Sosok figur Pak Hatta Rajasa memang sampai lapisan bawah pun kenal dengan beliau. Dan kelihatan di TV sih, Hatta Rajasa. Tapi gue tahu dia menteri di kabinet SBI. Beliau orang yang cukup kompeten ya. Cukup saya pikir hampir sama masyarakat mengenal beliau lah. Hanya sedikit Pak, enggak bisa semua masyarakat Indonesia ditanya satu-satu gitu. Tapi gambarnya seperti itu. Ada komentar? Iya, saya kira apa yang disampaikan itu adalah murni dari pendapat mereka tanpa pengaruh apa-apa. Dan saya kira itu merefleksikan kira-kira masyarakat kita seperti itu melihat. Itu suara masyarakat ya Pak? Iya, betul. Baik. Sekarang mari kita mengenal lebih dekat ya Hatta Rajasa melalui profil berikut ini. Insinyur Muhammad Hatta Rajasa adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 22 Oktober tahun 2009. Dan resmi mundur dari jabatannya ini sejak mendaftar sebagai calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2014. Sebelum menjadi politisi, pria kelahiran Palembang 18 Desember 1953 ini merupakan seorang pengusaha yang cukup sukses di Indonesia. Perannya yang menonjol sebagai ketua fraksi amanat reformasi tahun 1999 hingga 2000, mengantarkannya menjadi sekjen Partai Amanat Nasional. Di lembaga legislatif itu, Hatta terpilih menjadi ketua fraksi reformasi DPR. Sikap profesional dan konsentrasi penuh membuat kinerjanya menonjol dalam lobi politik. Meski terkenal di bidang politik, ternyata Hatta Rajasa adalah lulusan teknik perminyakan dari Institut Teknologi Bandung. Berpengalaman di dunia politik membuat kiprahnya pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara periode tahun 2007-2009. Menteri Perhubungan periode tahun 2004-2007. Dan Menteri Negara Riset dan Teknologi periode 2001-2004. Di sisi lain, ayah dari Reza, Aliyah, Azimah, dan Rashid Rajasa ini merupakan sosok yang hangat dengan keluarga. Sebelum resmi maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo, Besan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan bakal calon presiden Partai Amanat Nasional dalam pemilu 2014. Lengkap ya Pak? Lengkap banget Bapak DPR, pernah di partai juga menjadi Menristek, kemudian Menko, dan sekarang menjadi calon wakil presiden. Dari semua ini Pak, mana yang paling bikin capek? Saya kira semua memiliki challenge tersendiri dan memiliki dinamika sendiri. Namun kalau saya boleh jujur mengatakan bahwa the hardest time in my life adalah atau yang paling masa-masa yang sungguh berat saya hadapi ketika saya menjadi Menteri Perhubungan. Baru satu bulan saya menjadi Menteri Perhubungan, ada pesawat yang jatuh, diikuti dengan kapal yang tenggelam, dan ada korban jiwa. Di situ saya betul-betul menangis dan memohon kepada Allah kira-kira diberikan jalan untuk memperbaiki situasi transportasi di tanah air kita. Malam ini kami akan sedikit mencuplik beberapa artikel yang mungkin bisa kita konfirmasi langsung ke Pak Hatta ya. Artikel yang pertama, betul enggaknya nih saya harus konfirmasi dulu nih ke Pak Hatta. Ada berita mengenai Hatta doakan Prabowo rujuk dengan titik. Saya tidak tahu, rasanya saya tidak pernah membicarakan itu dan dalam kesempatan apa saya bicara itu saya belum ketemu. Akan tetapi, untuk sesuatu yang baik saya selalu mendoakan siapapun untuk sebuah kebaikan. Baik, ini ada organisasi sayap dari PAN, Puan Pak, siap satukan Prabowo dan titik Soeharto. Bapak setuju? Atau untuk sesuatu yang baik kembali lagi oke? Ya saya tentu menurut saya kalau urusan keluarga yang sangat privacy, tidak baik juga kalau dibawa ke wilayah publik kemudian menjadi pembahasan. Apalagi masuk ke wilayah politik, saya kira kurang pas menurut pandangan saya. Apalagi dikaitkan dengan budaya, adat istiadat dan karakter bangsa Indonesia. Tentu tidak begitu caranya, tidak begitu. Kurang pas secara-cara secara terekspos, vulgar seperti itu. Baik, baik. Bagaimana komentar Bapak mengenai sosok Pak Jokowi dan Pak JK? Pak Jokowi dulu deh. Ya saya khawatir. Mari kita lihat. SBY restui Prabowo-Hatta maju dalam Pilpres. Behind the scene ya tuh Pak, sampai Pak SBY memberikan restu itu ada cerita nggak Pak dibalik itu? Iya, saya kira sebagai seorang presiden itu beliau tentu akan merestuin siapapun menterinya atau siapapun warga negara Indonesia yang akan maju untuk menjadi presiden. Ketika saya menyampaikan ingin maju, baru satu kali yaitu ketika saya mengatakan kepada presiden, saya ingin maju sebagai cawapres berpasangan dengan Pak Prabowo. Penasaran kemudian, perbincangan itu akra, beringan, tegang, deg-degan atau gimana gitu Pak? Dan kemudian jawaban Pak Presiden apa waktu itu? Iya, saya selalu membedakan antara hubungan saya dengan Pak Presiden, hubungan keluarga dan hubungan saya sebagai seorang menteri, tentu saya bawahan presiden. Dan selalu dalam hal itu saya sangat profesional, sebagai bawahan presiden saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi dalam hubungan keluarga tentu lain lagi dan tidak akan pernah ada campur aduk. Apalagi hubungan-hubungan kekeluargaan mengintervensi atau mempengaruhi keputusan-keputusan ataupun apapun yang berkaitan dengan pekerjaan. Kita bergerak ke artikel yang kelima ya, ini sudah lekat di Partai Amanat Nasional. Bahkan ada yang memplesetkan singkatannya menjadi Partai Artis Nasional Pak. Pertama memang yang mengajak artis untuk bergabung di dalam partai yang cukup masif pada saat itu, itu pan, tapi kemudian diikuti oleh partai-partai yang lain. Mengenai sebutan Partai Artis Nasional, Bapak ada komentar? Iya, saya kira tidak pas kalau dikatakan atau istilah Partai Artis Nasional itu satu pelesetan yang tidak tepat. Bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa kita. Apakah latar belakangnya buruh, seniman, artis, atau apapun yang mereka sungguh memiliki minat dan memiliki kemampuan untuk masuk ke dunia politik, maka kita harus memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang memang sungguh berminat dan memiliki katakala kemampuan untuk itu. Pahan kebetulan membuka 30% yang bukan kader untuk mereka diberi kesempatan. Ada suara masyarakat, PR apa saja yang dihadapi oleh Capres dan Cawapres berikut ini? PR Presiden Indonesia 2014 Kebinekaan, kesatuan, persatuan Sesama orang Indonesia jangan saling bersih keras Pripot tolong dong, beresin pripot tuh Bisa ngeberantas korupsi Korupsi paling utama di bantai Jangan cuma janji di awalnya aja, nanti kebelakangnya itu harus realisasi Pendidikan gratis Sembako juga perlu Biaya rumah sakit gratis sama pendidikan Kesejahteraan rakyat, karena dalam konstitusi negara Indonesia yang tersantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ya kesejahteraan rakyat yang utama Tegakin keadilan Bagaimana dikatakan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita Yang membangun manusia Indonesia Yang membangun manusia Indonesia ini yang lebih dahulu Karena dengan manusia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, beradab dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi Maka ia akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi itu Baik Pak Hatta, akhirnya Bapak berpasangan dengan Pak Prabowo ya Dari sisi Bapak sebagai partnernya, pasangannya Sosok seperti apa Prabowo itu? Pak Prabowo ya kalau orang yang belum mengenal beliau Itu hanya memberikan penilaian atas dasar omongan orang satu persatu Yang kemudian omongan itu dipercaya Tapi kalau sudah ketemu sosok Pak Prabowo Mesti berubah Menurut saya dan saya juga agak surprise Ternyata beliau adalah orang yang sangat humoris Pandai bercanda Dan sangat humanis Dan Pak Prabowo bukan karena ia pasangan saya sekarang Pak Prabowo orang yang tegas Yang tegas on nasionalismenya sangat tinggi Kecintaannya kepada negeri ini juga sangat tinggi Bapak tadi sudah mengomentari pasangan Bapak ya Pak Prabowo ini secara lengkap begitu Sebagai orang yang cukup dekat sekarang-sekarang ini Bagaimana komentar Bapak mengenai sosok Pak Jokowi dan Pak JK Apa yang bisa Bapak share kepada kami? Pak Jokowi dulu deh Ya saya khawatir saya tidak memiliki data yang lengkap Kalau saya memberikan penilaian Apalagi pergaulan saya dengan Pak Jokowi kan belum banyak Artinya baru ketika menjadi gubernur Interaksi saya antara gubernur dan menko perekonomian Saya selalu memberikan pandangan positif kepada setiap orang Kalau kita hanya ingin melihat sisi negatif orang Maka kita setebal apapun kita memiliki kertas Selalu tidak cukup Kalau hanya berpikir negatif Tapi percayalah Orang itu selalu ingin berbuat baik kepada Bangsanya Ingin mengabdi lebih baik kepada bangsanya Saya hanya berpikir sisi itu Jadi Pak JK saya lebih banyak mengenal Pak Jokowi sedikit saya kenal Jadi itu saja yang saya bisa komentari bahwa Mereka adalah putra-putra terbaik Indonesia Kami harus juga dulu Pak Sebetulnya ingin lanjut Tetapi masih ada beberapa segmen berikutnya Kami segera kembali bersama Pak Hatta Rajas Selesai itu saya sholat Saya meraung menangis Itulah barangkali tangisan saya yang paling keras Baik Pak Hatta Kita mulai memasuki sesi berikutnya Pak Ada beberapa gambar Yang ini mungkin mengingatkan Pak Hatta terhadap sesuatu Entah itu kenangan, memori atau apalah gitu Kita mulai gambar pertama Pak Baik Ini dia Anak kecil sedang manggul karung beras Ada memori apa nih Pak Dengan anak kecil memanggul karung beras Itu mengingatkan masa kecil saya Terus terang saja Ayah saya seorang PNS Setiap bulan Saya harus mengambil beras Jatah kami Satu anak itu 10 kilo Maka saya diminta ibu saya Mengambil beras Di kantor gubernuran Saya masih kecil Nah berasnya dibawa Bapak panggul sendiri Ya Sebagai anak laki-laki yang terbesar pada saat itu Betul Dan Itu Sering sekali saya Memanggul beras seperti itu Kabarnya waktu Bapak akan berangkat untuk sekolah Ke Bandung kuliah Saya dikasih emas emak saya waktu mau kuliah Ke Bandung Itu rantai kalung dikasih emak saya Karena saya tahu Karena saya tahu Karena saya tahu Emak saya mengatakan Nah kamu berangkatlah ke Bandung Kita memang bukan orang yang terlalu berada Oleh sebab itu selesaikan tugas sekolahmu cepat Ini kalung emak sebagai modalmu Itulah modal saya berangkat ke Bandung Untuk menyelesaikan studi Saya di Bandung berpindah-pindah tempat sering Sampai akhirnya saya punya seorang sahabat Yang kemudian saya sama-sama Tinggal lama di situ bersama sahabat saya di Bandung Dan memang ibu saya Meninggalkan hartanya yang itu Untuk bekal saya sekolah di Bandung Diapakan itu Pak? Ya Kalung dari ibu itu diapakan? Untuk pertama untuk membayar uang SPP Saya masih ingat uang SPP-nya itu 15 ribu rupiah Untuk 6 bulan Jadi satu tahun 30 ribu rupiah Jadi TB pada waktu itu Uang itu cukup banyak pada masa itu Jadi ya itu Enggak ada perhiasan itu maka Bapak enggak sekolah Enggak sekolah Enggak menjadi insinyur perminyakan Ya Barangkali berat sekali Karena memang Dan setiap bulan saya dikirim ayah saya Dengan gaji Gaji pegawai negerinya Camat Camat 12.500 rupiah Pakai pos wesel Pos wesel itu ada tulisannya selalu Selalu dituliskan Bapak dan ibu Dan makmu Serta adik-adikmu Sehat-sehat saja Pergunakan uang ini sebaik-baiknya Apakah cukup? Itu cukupnya hanya untuk 2 minggu Tapi saya ini Belum pernah mengatakan kepada Mak dan Bapak Saya bahwa uang itu tidak cukup Belum pernah Saya selalu mengatakan uang itu cukup Untuk satu bulan Kita langsung menuju ke gambar berikutnya ya Ini dia Pak Apa Ada kenangan apa Bapak dengan Abuja ini Pak? Ada Abuja? Ya Abuja ini juga Satu peristiwa Yang tidak akan pernah saya lupakan Seumur hidup saya Mbak Indi Saya sangat dekat sama ibu saya Sangat dekat Suatu waktu saya perjalanan Mendampingi presiden Kemekah Setelah itu Bapak presiden menugaskan saya Untuk ke Abuja Mewakili negara Dalam pertemuan negara-negara Islam G9 Hari kedua Mbak Indi Pas selesai Saya mendapat kabar Ibu saya meninggal dunia Tapi sebelum detik-detik ajalnya Saya masih sempat menuntun beliau Menuntun Membacakan La ilaha illallah Tapi sebelum Waktu saya di Mekah Ibu saya sempat Nelfon saya Nak Mama kelihatannya Tidak lama Tolong doain Saya rasanya sudah ingin pulang Tapi saya dapat tugas Negara Ke Abuja Saya berangkat ke Abuja Di Afrika Ibu saya meninggal Saya berusaha mencari pesawat Untuk pulang Tidak mungkin Karena harus ke Eropa dulu Lalu saya telpon Keluarga saya Sudahlah saya ikhlas Kebumikan emak Lalu saya Selesai itu Saya sholat Saya meraung Menangis Itulah barangkali tangisan saya Yang paling keras Dan setelah itu Saya berdoa Ya Allah Tuhanku Berikanlah kesempatan Saya Tuhan Untuk mencium Ibu saya Menyolatkan Jenazahnya Membawanya ke liang lahat Sebab ini Peristiwa ini Luar biasa Tidak lama Sahabat saya Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Mengatakan Pak Hatta Saya mau pulang Ke Malaysia malam ini Loh Tan Sri naik apa Saya bawa pesawat jet Saya boleh ikut gak Ayo Saya tinggalkan Semua barang saya Saya ikut pesawat Dia terbang Sampai di Abu Dhabi Di Dubai Saya ganti pesawat Sampailah saya ke Jakarta Alhamdulillah Saya masih bisa ketemu Ibu saya Saya menciumnya Ibu saya Saya masih ingat Ketika itu Langsung saya doakan Ya ayat Tuhan Nafsun mutma'ina Irji'i Ilarbiki Radiyatamardiyah Watquli fi ibadih Watquli jannati Saya peluk Saya ini Solat Saya bawa Langsung malam itu juga Kita Ke pemakaman Tanah Kusir Dimakamkan dengan tangan saya sendiri Kalian lahat Alhamdulillah Allah masih memberikan Kesempatan saya untuk Berbakti terakhir Kepada ini Jadi itulah peristiwa Abuja Itu peristiwa Abuja Peristiwa yang luar biasa Dalam penggalan hidup saya Baik Dua kali Saya berhutang nyawa Dengan Pak Hatta Dua kali Pak Hatta Kita lihat lagi Gambar berikutnya nih Pak Kita lompat-lompat aja ya Pak Ya Baik Gambar berikutnya Nah Siapa ini Pak Oh Bang Imad ini Bang Imad Bang Imad Imaduddin Abdurrahim Ini guru saya nih Aduh mudah sekali dia disini ya Bang Imad Ada kenangan apa dengan Bang Imad? Luar biasa Kenangannya luar biasa Ini juga Salah Seorang yang Banyak memberikan andil Ya dalam Semasa saya di Bandung Beliau Itu Dosen ITB Sebetulnya dosen elektro Mbak Indi Tapi Lebih banyak mengajar agama Dan disalman Saya sama-sama beliau Ketika Beliau ditahan Pada tahun Delap Tujuh puluh delapan Kami pun dikejar-kejar Tujuh puluh sembilan Bang Imad keluar Dan harus Ke Amerika Ya semacam Gak boleh disinilah Pada masa itu Lalu Saya selesai sekolah Tahun delapan puluh Saya menjemput Bang Imad Satu tahun Kemudian saya ajak Sama-sama saya Di rumah Di Jakarta Kemudian kami membuat Satu kantor Saya membuat Satu perusahaan Ya Yasin Namanya Insan Dan Bersama Sahabat-sahabat saya Kita membuat itu Salah satunya ini bukan? Tuh bang Bang Bila kabar bang Ini Sahabat saya luar biasa Dari Sama-sama di Bandung Sama-sama Sampai sekarang kami tetap Seperti keluarga Masih offroad terus? Masih Lalu offroadnya disebut Oke Itu guru kami Ini yang pernah utang nyawa Soal offroad? Ya Saya Sebenarnya dua kali Jadi pertama pada waktu Citarum Rally Itu kira-kira tahun 75 76 Dimana saya Dengan Pak Hatta Apa namanya Mengikuti Arung Jeram Yang baru pertama kali Di Indonesia Itu Bukan Nadia Mengadakan Dimana pada waktu itu Kami partisipasi Dan Bisa terjatuh Dan diangkat Dari Pak Hatta Terjatuhnya Terjatuh Karena arus sungai Terlalu deras Terlalu tinggi Terjal Arung Jeram Pertama di Indonesia Tahun 76 Ada tujuh yang meninggal Pada waktu itu Dan kami hampir Dan saya jatuh Dan diangkat oleh Pak Hatta Pada waktu itu Saya sama Bambang Sahabat saya ini Sama yang lain Kita waktu itu Satu perahu karetnya 6 orang Tinggal saya sendiri Yang tidak jatuh Di perahu itu Di perahu karetnya Karena muter begitu Saya jatuh Saya juru kemudi Di belakang Bambang jatuh Saya pegang disini Satu Pegang disini Satu Kawan sahabat saya Saya berdoang Pada Tuhan Ya Allah Jangan lepas ini Tangan saya ini Saya bilang Sama Bambang Sama kawan saya Jangan lepas ini Saya sudah Tidak peduli lagi Dengan perahu karetnya Saya tidak peduli lagi Ini arahnya kemana Yang penting Sahabat saya harus selamat Jadi saya pegang Begitu Masih ingat Berapa jauh itu Bapak Pegangan seperti itu Berapa jauh Sampai akhirnya Kan di pinggiran itu Ada Ada pos Ada pos Sampai akhirnya pos Dan pada waktu itu Ada sahabat kami Yang lama sekali Baru ketemu ya Namanya Sofandi Sofandi Masih ingat aja Itu yang pertama Oke yang kedua Yang kedua Yang kedua Di saat saya Apa namanya Injury Kejatuh dari sepeda Dan saya Lumpuh total Dari chest Karena saya Injury di Spinal cord saya Dimana pada waktu itu Pak Hatta Datang pada saat yang tepat Dengan keputusan yang tepat Dimana Saya harus dihargikan Tindakan Di bedah Di tulang leher saya Distabilkan Spinal cord saya Sehingga Dengan itu Saya bisa duduk disini Bisa berjalan Kalau tidak pada waktu itu Saya diprognosis oleh dokter Sudah tidak akan bisa lagi berjalan Tidak lagi bisa berdiri Tapi pada waktu itu Karena Pak Hatta Seagrakan seperti Ketua tim dokter Memutuskan Apa yang harus dilakukan Sehingga Saat itu tepat Yang dilakukan Sehingga saya bisa Seperti sekarang Oh waktu itu Bapak sedang berada dimana Begini Ya ini Ini bukan saya Sepertinya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan jalan Jadi Tiba-tiba Saya ditelepon teman Bambang Dapat Kecelakaan Dan sekarang Kondisinya Belum mendapat Perawatan apa-apa Ini kurang lebih Tahun berapa Dan Bapak sedang berada dimana Tiga tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Baru-baru saja Lalu saya langsung lari Ke rumah sakit Medistra pada MMC Saya ke MMC Belum ada perawatan apa-apa Lalu saya tanya Dokternya mana Saya telpon Profesor Misbah Waktu itu ya Saya telpon Profesor Misbah Datang ke sini sekarang Beliau datang Lalu saya berdiskusi Profesor Misbah Ngatakan harus diambil Tindakan sekarang juga Karena apabila Golden timenya tinggal Beberapa jam gitu ya Kalau enggak langsung lumpuh total Enggak bisa bergerak Apa-apa sudah Lalu saya ngedok Lakukan yang terbaik Saya Waktu tumbang Ada dua pilihan Saya bilang Operasi di RSPAD Atau di Korea Bapak mau katakan Yang penting saya cepat Saya sudah Rasanya enggak sanggup lagi Bapak mau bilang Saya langsung bilang Profesor Misbah Tolong Prof Lakukan tindakan secepat mungkin Di RSPAD Lalu di operasi Alhamdulillah sampai sekarang Dua kali Saya berhutang nyawa Dengan Pak Hatta Dua kali Pak Hatta dan Pak Bambang Kita masih ada waktu lagi Iya Jeda dulu ya Iya Kembali saat lagi Pernah enggak bu ngebatin Ya ampun Aku enggak mau punya suami Kayak begini Saya benar Enggak deh Saya enggak bakal dikenal Sama orang seperti ini Ini kan keluarga sudah hadir nih Di sini Boleh Bapak Bapak perkenalkan mungkin Pak Iya Istri saya Istri saya Oktiniwati Ini dokter gigi Kemudian putra saya tertua Muhammad Reza Iksan Rajasa Kemudian di sebelah kanan Siti Nur Azimah Rajasa Itu putri saya yang ketiga Putri nomor dua Dan sebelah kanannya suaminya Audi Itu sekarang Saya sedang menunggu Cucu yang kedua Berapa bulan lagi kira-kira Mbak Satu setengah bulan lagi Oke Bapak lagi tunggu ya Yang nomor dua ya Mbak Alia enggak ikut Mbak Alia kebetulan sedang di rumah Di rumahnya Karena sedang menjaga Erlangga Yang si Bungsu Yang si Bungsu sedang di Inggris Masih menyuntaskan sekolahnya Insya Allah tahun ini selesai Tahun ini selesai Belum ada rencana pulang Misalnya mendoakan ayah Anda Kebetulan nanti tanggal Satu dua hari ini akan pulang Kebetulan libur dia sekolahnya Kalau dipercepat pulangnya gimana Pak? Hah? Jangan Jangan Tanggal satu dari London Tanggal satu Tanggal satu Tanggal Tanggal Maksudnya sudah sampai Maksudnya Kalau sudah sampai disini gimana Pak? Ya harusnya sudah sampai Jadi enggak mungkin ke sini lah Enggak mungkin ke sini Ini bawa pisang lagi Pak? Tanggal dua Ini bawa pisang buat Bapak Boleh tengok Pak sedikit aja Tengok aja Tengok aja Tengok aja Semuanya Mbak Azimah Baru sudah sampai Mas Reza Langsung Langsung Dari airport ke sini Tunggu-tunggu Ini dalam rangka apa ini? Bapak Patah Masa anak bungsunya dari London bawa ini? Oke sambil nunggu Ibu Oke ya Cip Dapet dari mana Cip pisangnya? Dari London Dari London Tapi sebentar Bapak kaget betul? Kaget Karena memang rencana mau pulang Tapi enggak nyangka kalau langsung ke sini Tanggal satu Oke sebelum ke pisang Biasanya Kalau Bapak pulang malam kerja Di rumah suka Langsung cari makanan Bikin makanan Atau ya Minum apa gitu Biasanya Biasanya Saya tuh kalau lagi malam Bapak pulang habis kerja Ya pokoknya pulang malam Saya masih nonton Bapak tuh ikut nonton juga Tapi dia suka minta Mirbus Terus Terus begitu saya bilang Makanan yang sehat dong Ya ini kan ada telurnya juga Oke Ibu Soal ini nih cerita pisang nih Ibu Katanya pertama pertemuan dulu di kereta api juga gara-gara pisang Pak Hatta narok pisang Lebih bagus sih memang dari ini Itu waktu belum kenal tuh Bu Belum Jadi Narok pisang banyak Kan sayang sama ibunya Beli oleh-oleh Itu perjalanan dari mana ke mana tuh Bu Dari Lampung Tanjung Karang pulang ke Palembang Saya enggak tahu beli berapa tandan itu Tapi di bawah sini saya duduk Kereta kan atasnya kan ada itu tuh Yang buat taro-taro Dia taro pisang disitu banyak sekali Terus waktu mau ngambil dia cuma lihat Enggak ngomong minta maaf Kita sama mama Suruh ngambil Dia ambil aja pisangnya Naik korsi depan itu Saya pikir ya ampun ini orang Masa ngambil pisang Pisang raja itu mbak Yang pisang Di Lampung kan pisang gede-gede itu Pisang tanduk Pisang tanduk Terus Enggak bilang AIU nanya Itu waktu kenal waktu itu sebel Iya saya pikir Ini kok ngambil pisang sih Enggak panggil pamit gitu Enggak ada basa-basi gitu Tapi kemudian kenal dari situ Disitu langsung kenalan Enggak kan Bu Atau langsung kenalan Dikenalin sama temennya Saya kenal Temennya Pak Hatta kenal saya Tapi saya belum tahu dia Cuma saya pikir Ya buat saya ya Kesan pertama saya loh kok Kayak Apa gitu ya Enggak ngomong permisi Maaf gitu ya Atau apa gitu Saya ambil pisangnya Enggak tuh Pernah enggak Bu ngebatin Ya ampun Aku enggak mau punya suami Kayak begini Saya cuma bilang Enggak deh Saya enggak bakal dikenal Sama orang lak seperti ini Ternyata Makanya langsung Langsung dicatat malaikat Awas loh Saya jodohkan nanti Malaikatnya langsung lapor ke Tuhan Dan oleh-olehnya ini Ada empat Cuma kurang Mbak Alia aja ya Oke ada foto lagi Yang mau kita perlihatkan ya Mungkin ada kenangan khusus Soal foto ini Nah ini nih Ini foto orang ngantri Di bioskop nih Ada kenangan apa nih Mau ibu oke yang cerita Atau Pak Hatta nih Ibu oke aja Saya diajak nonton Tapi disuruh pulang Karena uangnya enggak cukup Saya setiap kali Jadi saya sampai Enggak pernah mau mbak Sampai sekarang Kalau saya nonton Pasti saya suruh Anak-anak pesan tiketnya dulu Dapet tiketnya dulu Baru mama nonton Karena saya trauma Saya diajak nonton Sudah ngantri Di depan loket Persis gitu Kok kasa tiga ribu Apa waktu itu ya Seribu Jadi Saya kan di Bandung Tinggalnya Jadi ketemu itu ya Sebulan sekali juga Udah Udah hebat Ya kalau naik bus Waktu itu 600 rupiah Jadi suatu waktu Saya ke Jakarta Ketemu Ayo nonton Saya bilang Karena di kampus saya itu Kita bioskop kita Hanya 50 rupiah Nonton LFM Liga Film Mahasiswa Bayarnya 50 Jadi dengan gagah berani Saya bilang Ayo kita nonton Waktu itu Bioskopnya masih ada Sekarang ini udah gak ada Sudah jadi Blok M itu Jadi Blok M Mall Dulu bioskop itu Jadi Ngantri lah saya Di depan Dan gagah beraninya Begitu di depan loket Seribu perak Uang saya Cuma 500 Berarti berduakan 2000 Saya bilang Uangnya gak cukup Kita pulang Kan itu Ngantirnya panjang Saya lupa Itu film apa Tapi katanya bagus Jadi ngantirnya panjang Sudah kita Sampai di depan Gak jadi nonton Balik badan Semua orang Kan jadi lihat Terus akhirnya Saya diajak makan Di blok A Itu loh Di pinggir jalan Sebagai hiburan Makan di blok A Di pinggir jalan Dulu Bapak Ya namanya mahasiswa Kalau ngeraktir Ya yang di pinggir jalan Itu kerang rebus Itu Itu pun gak boleh nambah Kalau nambah Gak cukup duitnya Gak cukup Oke ada foto lagi nih Nah ini Ibas Menantu saya nih Ya ini dia nih Pertanyaannya Apa rasanya Punya menantu Putra dari RI1 Kalau saya Ya tentu sama Saya tidak pernah Membedakan Menantu saya Audi Dengan Ibas Ya di mata saya Sama semua Anak saya Dan tidak Saya beda-bedakan Dan Ibas pun Tidak pernah Menempatkan posisinya Merasa sebagai Anak seorang presiden Sehingga harus Diperlakukan khusus Juga tidak Sama Seperti juga layaknya Masyarakat Biasa Dalam hal itu Jadi Tidak ada Sesuatu Perbedaan Ya Kami kalau di rumah Sedang berkumpul Ya Bercengkrama Biasa Ya Audi Reza Rasit Yang agak jarang Ya Apalagi kalau Erlangga yang datang Jadi semua Semua itu menjadi Yang lain menjadi Nomor dua Kalau Erlangga sudah datang Oke Kalau Ibu Ya Tidak ada rasa Apa-apa Semuanya sama Dan Ya Kayak Ibu sama anak Aja Bapak sama anak Kehangatan aja Tidak ada rasa Oh Ibas Istimewa Atau Seperti apa Sama aja Mungkin Ibu Tau Makanan kesukaannya Mas Ibas Misalnya Ibas itu Sama Suka mie juga Oke Oke Apa ya Sebagai Seorang Anak laki-laki Sulung Melihat Sosok ayah ini Seperti apa Tentunya yang pertama Pasti sebagai Sosok panutan Misalnya adalah Contoh yang paling nyata Tentunya dengan Nenek Jadi papa itu Dengan nenek Sangat amat Mengutamakan nenek Dan begitu pun Saya dapat pelajaran Bahwa Bagaimana saya harusnya Terhadap orang tua saya Baik Kalau untuk putri Kalau menurut Azima Kalau misalnya Untuk Urusan agama Solat Misalnya Mana yang lebih strength Dua-duanya Dua-duanya sih Kuat ya Sama-sama kuat Dulu tuh Pas kecil Kita tuh Sholat maghrib Pokoknya kalau Papa Mama lagi di rumah Kita pasti kan Sholat berjamaah Nah biasanya Kalau habis sholat maghrib Kita tuh Ngaji Belajar ngaji Nah kan kita berempat kan Nah itu harus Dulu-duluan Rebutan Mau belajar ngaji Sama siapa Kalau aku Pengennya sama papa Soalnya Karena lebih enak Karena lebih enak Ngajarinnya Kalau ibu emang kenapa Ada galak-galaknya gitu Oke Oke Kalau mantu gimana nih Mas Audi Mas Audi Gimana Yang saya perhatikan Bener itu Waktu saya baru Pindah kan Baru nikah Sama Azimah Terus saya Satu rumah tinggal Sama papa Sama mama Terus saya lihat Saya pedagang kan Saya lihat Loh kok ini Bapak pulangnya kok Jam satu Jam dua Ini gimana Cara istirahatnya Terus saya lihat Terus saya coba kan Saya coba pulang lebih malam Dari beliau Saya coba pulang lebih malam Dari beliau Tapi Kok masih beliau lagi Lebih malam lagi Lebih malam lagi Coba saya tidur deh Saya tidur Saya bangun lebih pagi Saya coba bangun lebih pagi Loh Beliau udah gak ada Ternyata Sudah bangun duluan Sudah bangun solat sebu Saya pikir Ini kerjaannya superman Apa gimana saya Saya benar bingung Jadi memang Bapak itu kerja keras sekali orang Sangat kerja keras Dan memang betul Terasa betul Sedikit saja Saya penasaran dengan Keluarga ini Ketika Pak Hatta memutuskan Untuk maju Bersama Pak Prabowo Apa itu Ibu diajak bicara juga gak Semua Kita diajak Semua Dikumpulkan gitu Setiap kali Setiap kali Apa Pak Hatta memutuskan Dulu juga pada waktu Memutuskan masuk ke dunia politik Kita semua diajak bicara Anak-anak waktu masih kecil-kecil ya Rashid Ketika Bapak mau Maju Bersama Pak Prabowo Rashid Di London Saya Full support Intinya itu Oke Ada harapan untuk Ayah Mungkin dari Rashid Harapan saya Harapan saya Bapak Jadi Apa ya Bisa memajukan Indonesia Untuk lebih sejahtera lagi Baik Terima kasih Ibu Pak Hatta Terima kasih Azimah Terima kasih Mas Terima kasih Semuanya Terima kasih Salam untuk Alia juga Terima kasih Kita sampai Sampai disini Satu jam lebih dekat Bersama Hatta Rajas Kita jumpa lagi Pekan depan Dengan tokoh-tokoh yang lain Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih